Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah topik tentang keaneka ragaman hayati. Oke, guys topik ini merupakan salah satu materi pembelajaran yang dipelajari oleh siswa kelas 10 di SMA. Nah, pada video ini topik yang spesifik yang dibahas adalah pengertian keaneka ragaman hayati dan tingkat keaneka ragaman hayati yang terdiri atas 3. Tonton terus video ini supaya kamu bisa mengetahui 3 tingkatan keaneka ragaman hayati tersebut. Selamat menonton! Keaneka ragaman hayati Merupakan suatu variasi ataupun organisme hidup. Berasal dari kata beraneka ragam gitu ya, berarti bervariasi. Nah, hayati artinya hidup. Jadi, keaneka ragaman hayati adalah variasi antara organisme hidup. Dimana terdiri atas 3 tingkatan, itu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, keaneka ragaman hayati menurut Undang-Undang 1994 nomor 5. Keaneka ragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain. Serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keaneka ragamannya mencakup keaneka ragaman dalam spesies antara spesies dengan ekosistem. Nah, guys, jadi keaneka ragaman hayati ada dibuat di Undang-Undang ya, jadi ini memang suatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Sebelum kita masuk ke tingkatannya, kita akan pelajari dahulu terdapat dua faktor penyebab terjadinya keaneka ragaman hayati. Yang pertama, faktor keturunan atau genetik itu merupakan bawaan lahir ya, jadi mulai itu diturunkan dari induknya. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Nah, contohnya itu adalah warna bunga hortensia itu bergantung pada kondisi pH tanah. Nah, semakin asam pH tanah, maka warna bunga akan semakin berubah menjadi warna ungu. Namun, kebalikannya, semakin basah pH tanah, maka warna bunganya akan semakin berubah menjadi merah muda. Nah, jadi dia tergantung pada lingkungan ataupun tempat hidup tanaman tersebut ya guys. Nah, disini juga kalian perhatikan ya, pH itu ada 14, ada asam, basah, dan netral. 1 sampai 6 itu adalah asam, kemudian 7 adalah netral, dan 8 sampai 14. Nah, guys, disini yang pertama kita pelajari ya, ada kaneka ragaman gen. Nah, tetapi sebelumnya, kita akan bahas terlebih dahulu pengertian dari ketiga kaneka ragaman tersebut. Kaneka ragaman gen merupakan kaneka ragaman yang berhubungan dengan faktor-faktor genetik dan lingkungan hidupnya. Sedangkan kaneka ragaman spesies berhubungan dengan variasi spesies yang ada dalam suatu ekosistem. Sementara itu, kaneka ragaman ekosistem berhubungan dengan variasi kondisi lingkungan. Jadi, itu dia guys, perbedaan dari ketiga kaneka ragaman tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, kaneka ragaman gen. Gen adalah materi yang mengendalikan sifat atau karakter. Nah, guys, ada tiga bagian penting yang perlu kita bahas. Yang pertama, variasi dan varietas. Nah, kaneka ragaman gen pada suatu spesies itu dapat menimbulkan variasi yang disebut sebagai varietas atau ras. Nah, suatu varietas yang berbeda dalam suatu spesies dapat disilangkan dan menghasilkan keturunan yang vertil ataupun berreproduksi normal. Contohnya, guys, pada hewan kucing. Kaneka ragaman gen yang terdapat pada kucing itu dilihat dari banyaknya ras pada kucing yang memiliki sifat yang berbeda. Nah, ada di gambar ya, guys. Yang kedua, sifat berbeda dalam suatu spesies. Nah, semua manusia di dunia ini merupakan suatu spesies yang sama, yaitu Homo sapiens. Nah, guys, meskipun demikian, dari sekitar 7 miliar manusia yang ada saat ini, tidak ada dua individu pun yang memiliki susunan gen yang identik ataupun memiliki sifat yang sama. Oke? Nah, yang ketiga, guys, perpaduan genotip dan lingkungan menghasilkan fenotip. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak ya, guys, sifat yang diturunkan, sedangkan fenotip itu adalah sifat yang tampak. Nah, contohnya nih, guys. Pada lingkungan yang sama, genotip yang berbeda dapat menghasilkan fenotip yang sama. Pada lingkungan yang sama, genotip yang berbeda dapat menghasilkan fenotip yang sama. Nah, misalnya nih, guys, euporbia yang tumbuhan bergetah yang hidup di lingkungan kering Afrika, dia itu memiliki fenotip ataupun sifat yang dapat dilihat yang mirip dengan kaktus yang ada di lingkungan kering Amerika. Nah, meskipun euporbia dan kaktus memiliki genotip dan famili yang berbeda, yaitu euporbia siai, tetapi mereka hidup di tempat yang berbeda dan di lingkungan yang sama, yaitu di tempat kering. Nah, itu dia, guys. Kaneka ragaman spesies merupakan perbedaan individu pada spesies yang berbeda. Jadi, guys, nah, kaneka ragaman spesies ini bisa kita lihat pada ekosistem yang dihuni oleh kumpulan mahluk hidup dari berbagai spesies. Contohnya, ekosistem padang gurun terdapat dijumpai beberapa spesies yang berbeda. Contohnya, kalajengking, kadal, ular, palem, kaktus, agave, elang, rubah, dan lain-lain. Nah, contoh lain, guys, yang merupakan kaneka ragaman spesies ini adalah kaneka ragaman pada jeruk. Di antara jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk mandarin, dan jeruk bali merah. Nah, dan ada lagi beberapa jeruk yang lain. Nah, jeruk ini merupakan mereka itu spesiesnya berbeda, kemudian bentuknya berbeda, nah, kemudian habitatnya sama. Ya, habitatnya sama. Ya, spesiesnya sudah pasti berbeda, individunya sudah pasti berbeda. Ya, itulah dia kaneka ragaman jenis ataupun spesies. Yang ketiga, guys, kaneka ragaman ekosistem. Ekosistem merupakan suatu interaksi antara malu hidup dengan lingkungannya, baik antara satu spesies dengan spesies yang berbeda. Nah, guys, di sini beberapa ekosistem yang saya tuliskan. Ada ekosistem padang rumput, ekosistem hutan gugur, ekosistem gurun, ekosistem konifer, ekosistem sabana, dan ekosistem hutan hujan tropis. Nah, kemudian ada juga dua ekosistem, dan ekosistem ini merupakan suatu ekosistem buatan, ya. Namanya itu adalah ekosistem sawah, itu ekosistem buatan yang terdapat daerah pertanian, ya, guys. Kemudian ada juga yang kedua, ekosistem kota, merupakan ekosistem buatan yang terdiri atas beberapa komponen biotik yang didominasi oleh manusia, dan komponen biotik yang sangat dipengaruhi oleh manusia. Nah, itu dia, guys, beberapa ekosistem. Nah, kemudian, guys, untuk keterangan lebih lanjut tentang ekosistem ini, saya akan buat di video ini, ya, guys. Silahkan di-cek penjelasan dari bagian-bagian ekosistem ini. Oke, guys, itu dia tadi tiga tingkatan dari keanekaragaman hayati. Sekali lagi, saya ulangi. Tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Oke, guys, demikian video yang bisa saya jelaskan tentang pengertian keanekaragaman hayati dan tiga tingkatan keanekaragaman hayati. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.